Di bawahnya power monitor sekarang sudah ada speed mode Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba aktifkan untuk speed mode Oke speed mode di Redmi Note 11 Karena ada beberapa yang komen di kolom komentar bang speed mode itu apa dan bagaimana cara mengaktifkannya Oke disini kita akan coba tes ya sebelumnya saya belum pernah coba tes nih ya Karena sudah update ke Android 12 karena speed mode itu adalah fitur tambahan atau terbaru di Android 12 Makanya disini saya akan coba tes di Redmi Note 11 ini teman-teman Karena di Poco X3 NFC, Poco F3, Poco X3 Pro sudah di Android 12 dan itu bisa aktif untuk speed mode nya Oke disini yang perlu teman-teman lakukan pertama itu kita harus masuk dulu ke dalam pengaturan dan kita harus aktifkan opsi developer Aktifkannya kita langsung masuk ke dalam sini dan di bagian ini ya MIUI Person Teman-teman tap beberapa kali sampai muncul Anda sebagai developer Kalau sudah seperti ini langsung aja back dan langsung menuju ke tambahan setelan atau setelan tambahan Langsung cari opsi pengembang Kita klik Nah selanjutnya disini teman-teman nanti cari Biasanya itu ada di bawah power monitor Ya di bawah power monitor Biasanya muncul disini Oke karena disini belum ada atau belum muncul kita akan coba aktifkan dengan menggunakan aplikasi set edit Kalau sebelumnya teman-teman sudah unlock GPU setting itu udah aman Teman-teman tinggal aktifkan aja di set edit di bagian Nantilah kita coba lihat teman-teman Oke nanti akan ada disini muncul Nah kemudian disini kita akan coba aktifkan dulu untuk power monitornya Ataupun untuk melihat EVSnya ya Oke kita coba lihat ini sudah aktif dan disini sudah terdeteksi di 90 EVS Atau di refresh rate maksimanya si Redmi Note 11 ini teman-teman ya Nah ini sudah di 90 ya Untuk refresh rate-nya Oke selanjutnya disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi set edit Nah ini kemudian disini nanti kita aksesnya itu di secure table ya Nih ada secure table kita akses kita klik Kemudian cari ke bawah teman-teman disini ya Itu ada speed mode enable ya Nah teman-teman disini bisa teman-teman lihat Oke kalau misalkan nggak ada berarti ya Memang belum di Android 12 Karena di Android 12 itu ada fitur speed mode enable Nah teman-teman bisa lihat disini ya Kita coba atur fokus ada speed mode enable Nah ini teman-teman ya Ini teman-teman nanti value-nya ubah ke angka 1 Langsung saja kita klik Kita edit value-nya dan ubah menjadi angka 1 Kemudian shape change Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal back saja ya teman-teman Kemudian kita coba tes dulu nih disini ya Karena belum kita aktifkan untuk speed mode-nya Di opsi developer-nya ya masih op Cuman tadi tuh kita coba buat value-nya menjadi angka 1 Itu untuk mengaktifkan aja fitur tambahan Jadi akan muncul nanti toggle di opsi developer ya Oke disini kita coba tes ya Kita coba masuk ke dalam aplikasi YouTube ya Kita coba scroll-scroll disini teman-teman ya Nah kita scroll-scroll disini hanya mentok di 60 fps aja tuh lihat Ya hanya di 60 fps Nanti ketika kita coba enable Untuk speed mode-nya Dia akan otomatis menjadi ke maksimal Dia akan di 90 fps teman-teman Ini hanya mentok lihat Ini hanya mentok di 60 aja tuh Tuh 55, 51 Enggak maksimal Kemudian kita coba Kalau misalkan ada aplikasi Facebook Teman-teman dicek aja karena di device ini Masih belum terinstall aplikasi itu ya Aplikasi Facebook Jadi disini saya hanya pembuktiannya di YouTube aja Bang apakah itu nanti ada efek ke game Rata-rata kalau gamenya support Itu ada efek ke game Kalau memang gamenya itu support di 120 fps Itu biasanya nanti akan dipertahankan di 120 fps Cuman perlu teman-teman ketahui Kalau seperti itu udah tau mungkin jawabannya ya Akan boros baterai dan cepat panas teman-teman Ingat ya hal itu Jadi sebaiknya menggunakan fan cooler ya Oke Nah seperti itu Ya tadi di YouTube hanya di 60-an aja Enggak 90 fps Nah sekarang Disini kita coba aktifkan aja speed mode-nya Langsung aja masuk lagi ke dalam tadi Setelan tambahan Kemudian ke opsi developer Sini teman-teman ya Kemudian cari ke bawah Di bawahnya tadi power monitor Kita coba lihat Nah ini dia ya Di bawahnya power monitor Sekarang sudah ada speed mode Prioritaskan performance dan over power Consumption and temperature control katanya Jadi seperti itu teman-teman Jadi performanya disini akan over power Akan gimana ya Akan bener-bener power pula gitu Kalau speed mode ini diaktifkan Oke langsung aja kita coba aktifkan disini ya Jebret Kita aktifkan dan disini akan ada notifikasi Nah gini ya Disini akan ada notifikasi nih teman-teman Sebentar Mana tadi Nah pokoknya gitulah ya Ada notifikasi Peringatan kalau misalkan Menggunakan speed mode ini Akan mengakibatkan konsumsi baterainya Lebih cepat habis Dan sedikit lebih cepat panas Kalau misalkan pada saat bermain game ya Seperti itu Oke Kita sudah aktifkan Dan langsung saja disini Kita coba tes Oke disini langsung aja Kita coba lihat Masuk ke dalam YouTube Dan kita coba scroll-scroll lagi Lihat sekarang sudah lebih mulus Daripada yang tadi teman-teman Lihat Itu di layar Ataupun di power monitor Semuanya 90-90 Lihat Tadi kan dibatasi ya Tadi dibatasi hanya 60 Sekarang Dia di 90 fps Maksimal Ini benar-benar smooth banget ya Jadi Speed mode ini Itu untuk memaksimalkan kinerja Refresh rate layar kita Lihat Ini benar-benar smooth banget ya Ini adalah fitur andalan di Android 12 Jadi Redmi Note 11 juga sekarang sudah ship Makanya Yang belum update ke MIUI terbaru Untuk Redmi Note 11 ya Di MIUI 13.0.32 Atau yang sudah ke Android versi 12 Itu tidak akan bisa merasakan FPS maksimal ketika kita scroll-scrolling teman-teman Nah itu ya Makanya disini bagi teman-teman yang belum update Langsung aja segera update teman-teman ya Ke versi MIUI terbaru Dan sudah Android 12 Untuk Redmi Note 11 ini Sip ya Jadi disini kita bisa aktifkan ya Oke Nah Bagi teman-teman disini yang belum aktifkan GPU settingnya Jadi sebelum nanti teman-teman disini aktifkan speed mode Sebaiknya teman-teman aktifkan terlebih dahulu GPU settingnya Biar sekali ya nanti Teman-teman ya Aktif dulu untuk set editnya Karena perlu diaktifkan dengan menggunakan LADB ya Untuk aplikasi set editnya Tutorial lengkap sudah saya buat di channel ini Teman-teman langsung saja nanti cek ya linknya di deskripsi Bagaimana cara mengaktifkan GPU setting terbaru Untuk di Redmi Note 11 ya Terutama untuk mengatasi Masalah ketika mengaktifkan Debugging keamanan Saya juga sudah jelaskan lengkap di channel ini Teman-teman nanti langsung saja di cek aja ya Linknya di deskripsi Oke Itu aja mungkin teman-teman ya Di video kali ini mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat Dan sekarang disini kita sudah bisa menggunakan speed mode Oke Speed mode ini Di Redmi Note 11 Oke itu aja teman-teman yang di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke